Hora, selamat datang di Bataknesia Channel Bagi pria-pria yang merasa lihai dalam mengecani wanita Jangan terlalu percaya diri dulu kalau ingin mendekati gadis atau baur Batak Sebab ada hal-hal pada gadis Batak yang tidak dipunyai oleh gadis lain Kalau para pria tak paham ini, kemungkinan besar dia akan gagal mendekati cewek Batak Terlebih kalau keluarganya masih memegang kuat adat istiadat Batak Bahkan, bukan tidak mungkin kalau para pria tidak paham hal ini Dia justru memicu masalah dengan keluarga wanita Kalau sudah begitu, alih-alih menjadi dekat hubungan malah tambah runyam Berikut hal-hal yang pria wajib ketahui sebelum dekati baur Batak Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak 1. Boruni Raja Dalam adat Batak, anak perempuan itu disebut Boruni Raja Yang artinya Putri Raja Sebutan ini sering dipakai oleh para orang tua Untuk mengingatkan anak perempuannya agar menjaga kehormatannya layaknya putri seorang raja Sebutan Raja dalam Batak memang tidak selalu diartikan secara harafiah sebagai seorang penguasa kerajaan Tetapi orang yang dihormati Tak heran dalam pesta-pesta Batak, kita sering mendengar kata-kata Raja nih hula-hula nami atau pihak pemberi istri yang kami hormati Boruni Raja adalah konsep kehormatan dan penghormatan dalam Batak Konsep ini meliputi etika, moral, kepatutan, bahkan sampai sopan santun dalam bicara dan berpakaian Jadi, kalau kalian ingin mendekati baru Batak Perlakukanlah dia seperti Putri Raja Jangan sampai pernah menyakitinya Kalau tidak, Raja atau bapaknya akan marah besar 2. Tidak cukup beda marga Kalian pasti sudah tahu bahwa orang Batak dilarang keras menikah dengan satu marga atau satu rumpun marga Namun, hal itu saja tidak cukup Masih ada filter lain yang perlu kamu ketahui sebelum menjalin hubungan serius dengan cewek Batak Yaitu marga mamaknya Kalau marga mamak si perempuan sama dengan marga si cowok, hal itu tidak diperkenankan Sebab, si cowok dan si cewek dianggap bersaudara atau mariboto sebagaimana juga orang tua mereka Kalau pernikahan ini terjadi, orang Batak menyebutnya mar sumbang atau inses Sebaliknya, kalau marga si cewek sama dengan marga mamak si cowok, ini baru jos Itu artinya kalian marpariban Pernikahan dengan boroni tulang ini sangat begitu disekai 3. Perhatikan perjanjian adat atau padan Mengetahui marganya dan marga mamaknya ternyata belum aman bagi kalian yang naksir dengan borobata Kalian juga perlu tahu yang namanya perjanjian adat atau padan Yaitu perjanjian satu cabang marga dengan marga lain sebagai marga yang bersaudara sekandung Kedua marga yang mar padan tersebut tidak boleh kawin karena dianggap saudara sekandung yang diikat dengan perjanjian Kalau padan ini dilanggar, maka disebut mengose padan atau mengingkari janji Mereka dianggap akan mendapat hukuman dari roh nenek moyang masing-masing Bahkan, anggota keluarga marga tersebut akan menjatuhkan hukuman kepada si pelanggar Jadi, sebelum kalian dekati borobata, pahami dulu soal padan ini Jika tidak tahu marga kalian merpadan dengan marga apa saja, tanya dulu mamak bapak atau rajadat kalian ya 4. Temui di rumahnya atau martandang Bagi orang Batak Toba, kunjungan seorang pria ke rumah perempuan yang disukainya atau martandang Akan lebih dihargai ketimbang menemui si gadis di bioskop, mal, atau tempat di luar rumah lainnya Karena begitu menghormati pria yang martandang, keluarga si gadis bahkan akan marah kalau anaknya menutup diri Katakanlah, si gadis tidak mau keluar kamar ketika si laki-laki berkunjung ke rumah Oleh keluarganya sendiri, si gadis yang menutup diri dianggap tidak sopan Terlebih kalau si laki-laki tidak ada tanda-tanda melakukan niat buruk Dari sini kita bisa melihat bahwa adat Batak menghargai setiap pria yang punya niat baik Kendati anak perempuannya tidak suka kepadanya Jadi, kalau tidak suka, katakan baik-baik dan jangan cuma mengurung diri di kamar ya, buru 5. Siap berbaur dengan keluarga besarnya Kalau kalian berpikir hanya ingin memiliki gadis Batak pujaan kalian tanpa menginginkan keluarganya Lebih baik kalian tinggalkan gadis itu sekarang juga Ini serius Ini serius karena pernikahan Batak bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi peleburan dua keluarga besar Jadi, bagi orang Batak tidak ada istilah dunia hanya milik kita berdua, melainkan dunia milik kita dan keluarga besar Keluarga besar dalam adat Batak Toba terdiri dari tiga kelompok keluarga atau biasa disebut dalihanatolu Mereka adalah hula-hula atau keluarga pemberi istri, boru atau keluarga penerima istri, dan dongansabutuha atau keluarga satumarga Jika kalian sudah mengenal dan sukses berbaur dengan tiga kelompok keluarga tersebut, sepertinya kalian akan sukses menjadi pengantin Batak Sekian informasi untuk hari ini Sampai jumpa di informasi selanjutnya Terima kasih buat kalian yang sudah tonton Horas dan Maulia Teh Sampai jumpa di informasi selanjutnya Terima kasih buat kalian